Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama saya teman-teman kali ini saya mau membuat kue cinamon Oke teman-teman biar enggak ketinggalan dengan video-videonya maksiti ikutin terus ya channelnya ya buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe tolong di subscribe ya Oke let's go kita ke dapur ikuti gimana cara pembuatan kue itu oke ini bahan-bahan yang akan saya blender ya teman-teman ada tiga telur tiga telur saya tambahkan gula satu centong ini kalau pakai sendok setara dengan lima sendok makan ya teman-temannya lima sendok makan saya tambahkan mentega juga sama dengan ukuran yang sama kalau pakai sendok itu lima sendok makan Hai lalu akan saya tambahkan susu bubuk susu nido kalau di Saudi itu susu nido ya teman-temannya Hai lalu akan saya tambahkan baking powder baking powder satu sendok makan teman-teman satu sendok makan Hai lalu akan saya tambahkan vanilia vanilia setengah sendok makan aja ya sudah cukup terus akan saya blender teman-teman Hai loh ini susah dipasang kenapa hai 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 oke sudah saya blender dan sekarang saya siapkan tepung tepung terigu 3 centong ya teman-teman tepung terigu 3 centong ini kalau pakai sendok sekitar 15 sendok terus saya tambahkan ini yang udah barusan saya blender ya teman-teman buat ngadonin kita aduk kita aduk kita tambahkan sedikit-sedikit ini sepertinya kurang air ya nanti akan saya tambahkan susu susu kita tambahkan susu teman-teman kita kocok kita aduk-aduk biar tercampur rata semuanya bahan-bahan 2 7 7 8 8 9 9 10 11 12 ini saya membuat gula sama gula pasir sama coklat ya kakao juga kayu manis teman-teman saya tambahkan kayu manis nah saya udah siapkan loyang adonan tadi yang udah saya adon itu akan saya masukkan disini teman-teman untuk tahap awal kita masukkan 2 centong ya teman-teman ya kita masukkan 2 centong terus kita ratakan kita ratakan teman-teman teman-teman nah terus diatasnya akan saya taburin pakai kayu manis kakao juga gula yang tadi udah saya campurkan teman-teman nah ini sekarang siap untuk dipanggang dipanggangnya dengan ukuran naap dengan ukuran 150 ya teman-teman karena ini biar gak gosong gitu ini udah matang tahap pertama dan kita taruh lagi atasnya diatasnya kita ambil 2 centong dan kita ratakan ini akan jadi 3 tahap ya teman-teman nah setelah itu juga akan saya taburin kayu manis dan kakao yang tadi saya campurkan setelah itu kita memanggang udah lagi dipanggang saya bikin ini bikin krem ya teman-teman buat diatasnya nanti kita bikin krem ini ada gesta dan juga kakao 2 sendok ya teman-teman lalu saya tambahkan susu susu kental manis ini ada setengahnya saya masukkan semua aja kita aduk aduk nah ini kuenya sudah matang teman-teman sudah matang dan akan saya taruh di piring ya saya akan pindahkan di piring sudah matang ini kita pindahkan di piring dan kita lihat hasilnya wow enggak gosong sih teman-teman karena tadi enggak saya taruh itu kertas minyak jadinya agak lengket agak lengketnya nah setelah itu kita masukkan itu krem yang tadi saya bikin yang tadi saya bikin itu ini akan saya taruh di atasnya teman-teman kita ratakan coklat ini sudah dan akan saya taruh ini biji-biji kacang enggak tahu apa kacang apa ya kalau di Saudi itu ini selalu ada di rumah ini ini cuma variasi aja teman-teman biar kelihatan cantik biar kelihatan cantiknya aja kita lihat terus-terusnya teman-teman ini keknya sudah jadi ini sudah jadi nah ini sudah jadi teman-teman keknya akan saya biarkan sebentar biar dingin ya biar dingin oke ini sudah dingin teman-teman dan akan saya potong ya kita lihat seperti apa hasilnya biar teman-teman enggak penasaran akan saya lihat seperti apa dalamnya akan saya potong teman-teman dan akan saya ambil satu potong nah inilah hasilnya teman-teman aduh cukup enak banget ini sepertinya buat teman-teman terima kasih ya yang udah lihat video saya yang udah subscribe terus ikutin ya video-videonya dan jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan dengan video-video berikutnya terima kasih teman-teman terima kasih yang udah nonton video saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu di video berikutnya oke bye-bye sampai jumpa di live sub indo by broth3rmax Terima kasih.